Shalom Let's see today's inspiration from Isaiah 40 and verse 31 But they that wait upon the Lord shall renew their strength They shall mount up with wings as eagles They shall run and not be weary And they shall walk and not faint Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Di sini Alkitab menjelaskan mengenai rahasia kekuatan Dan juga berbicara mengenai bagaimana memperbaharui kekuatan Padahal begitu kita menjadi tua Waduh cepat capek Saya ingat ibu saya Bangun tidur Mungkin jam 7, jam 8 pagi Sleep again at 10 o'clock, 10.30 Jam 10, udah tidur lagi Wake up at 12.30 Jam 12, 30 bangun Eat and do some knitting or some hand work Makan Terus kerja Menjahit atau apa Menyulap Dan jam dua sudah tidur lagi Saat kita menjadi tua Kita menjadi cepat capek Dan ingin tidur Tapi Alkitab mengatakan hal yang berbeda Mereka yang menanti-nantikan Tuhan Kekuatannya akan diperbaharui Dan dikatakan seperti Raja Wali Mereka akan terbang, naik Kenapa Raja Wali? Karena Raja Wali itu saat ia menjadi tua Ia akan justru mencabuti bulu-bulunya yang tinggal sedikit Bahkan kuku-kukunya juga dia cabut Dan paruhnya juga dia cabut Kemudian setelah itu bulu Kuku-kuku, paruh itu sudah jatuh Dia akan diam menanti-nantikan Dan mulai tumbuh yang baru Dan kemudian ia akan terbang tinggi Haleluya Musa Menantikan Tuhan Dua kali empat puluh hari di Gunung Sinai Sehingga apa yang terjadi Bahkan tidak ada yang bisa melihat wajahnya Karena demikian bercahaya Karena wajahnya sangat bercahaya Dan saat dia berdiri di depannya laut merah Dan di belakangnya Firaun beserta pasukannya Dan orang-orang Israel pada ketakutan menangis Musa juga ikut-ikut menangis pada Tuhan Lord what is this Aduh Tuhan gimana ini You know what God told Dan apa yang Tuhan katakan Kenapa musti nangis pada saya Use your rod and open the sea Pakai tongkatmu dan belahlah laut Tuhan tidak bilang Use the rod and I will open the sea Tuhan tidak bilang Pakai tongkatmu nanti saya yang akan buka lautnya Tidak Kenapa? Karena Musa sebelumnya sudah menanti-nantikan Tuhan Dan ia telah mendapat kekuatan Haleluya Haleluya Hari ini Sebelummu mulai hari Nantikan Tuhan dan lihatlah kekuatan daripadanya Dan kau akan mampu melakukan Apa yang perlu kau lakukan Bahkan laut yang membendung bisa dibuka Tidak ada yang akan berdiri menghalangi Mari kita berdoa Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Tuhan saat umatmu menanti-nantikan engkau dalam doa mereka Beri mereka kekuatan Perbaharui kekuatan mereka Dan mereka tidak pernah berkembang tua Tapi mereka berkembang tua Dan biarlah mereka menjadi semakin kuat Bukan semakin lemah Dan semakin hari semakin kuat Kami mengucap syukur dan menguji Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen, Amen God bless you, God bless you Yesus memberkati Yesus memberkati